Intro Sahabat DKB senang dapat kembali berjumpa saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpatimas Renungan kita hari ini, Senin 24 Juni 2024, ditulis oleh Pendeta Florida Rambu Bangi Roni Dari GKI Ngagel, Surabaya dengan judul Hati Yang Tabah Yang dilandaskan pada surat kisah para rasul 27 ayat 13-38 Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah kisah para rasul 27 ayat 22 Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hendak merenungkan firmanmu Bimbing dan sertailah kami ya Bapak, amin Sahabat saya akan bacakan untuk kita dari kisah para rasul 27 ayat 22 Dengarkanlah firman Tuhan Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu Supaya kamu tetap bersemangat Sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa Kecuali kapal ini Sahabat pernahkah Anda merasa situasi sudah begitu berat Tetapi belum juga ada jalan keluar Sudah melakukan berbagai upaya tetapi masalah tidak kunjung selesai Jika ya, maka Anda tidak sendiri Itu adalah pengalaman hidup manusia setiap orang pasti mengalaminya Yang berbeda adalah cara mengatasinya Paulus dan beberapa tahanan pernah mengalami karam kapal ketika kapal tak lagi sanggup untuk menghadapi angin halawan Mereka memilih membiarkan kapal itu terombang ambing tanpa harus berusaha mengubah arah kapal Tidak ada pilihan mereka harus mengurangi muatan kapal untuk bisa mengurangi beban kapal Dalam kekalutan Paulus meyakinkan mereka Takkan ada yang mati Karena badai ini Satu-satunya yang tak dapat diselamatkan hanyalah kapal yang mereka tumpangi Karena itu satu hal yang harus ada pada mereka adalah hati yang tabah Di tengah kegentingan Yaitu hati yang tetap memiliki semangat untuk bertahan hidup Meskipun maut di depan mata Sahabat ketika ada situasi yang tidak dapat lagi kita kendalikan Maka cara terbaik untuk menghadapinya adalah Menjalaninya saja tanpa berusaha melawan arus atau cepat-cepat menyelesaikannya Kita menjalaninya dengan iman yang percaya bahwa kita tidak akan binasa Hanya karena persoalan yang ada Yang perlu kita lakukan hanya satu Jaga hati supaya bisa tetap tabah Bersemangat menjalani hidup Mari kita berdoa Ketika kami menghadapi berbagai persoalan yang terasa menekan dan sesak di dada Kami diliputi begitu banyak kecemasan, kekhawatiran, kekalutan Yang bisa saja memerangkap kami Sehingga kami ingin cepat-cepat mencari jalan keluar yang justru Makin menambah kompleks persoalan Ajar kami Agar kami bertabah hati Menenangkan pikiran kami Sehingga kami dapat mendengarkan suara Tuhan Suara Tuhan yang menenduhkan hati kami Menenduhkan pikiran kami Sehingga kami tidak gampang terkecoh Untuk berusaha mencoba menyelesaikan masalah yang menerpa kami Dengan cara yang justru akan makin menambah kompleksnya persoalan Tolong kami ya Tuhan Agar kami diajar untuk tetap bertabah hati Dan tenang di dalam Tuhan Amin Sahabat demikian rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like dan bagikan Kepada sahabat-sahabat kita yang lain Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton